Intro Minggir lu Bentar dulu Lu pikir kalau lu mau jalan depan gue Lu bisa jalan gitu aja Minggir dulu Ken Gue lagi ngamut ngomong sama lu Jadi sekarang kalau lu mau ngomong sama gue Harus nunggu lu lagi mood dulu Enak aja Lu pikir lu siapa Ha Sekali lagi gue ngomong sama lu Ken Lu minggir dari aban gue Gue ngamut ngomong sama lu Sikat aja dia Ada apa ini Eh kalian berdua Saya tanya ada apa ini Enggak pak Enggak ada apa-apa pak Bener pak Kalian berdua ikut saya kantor Hari ini kamu berkelahi Kemarin kamu melempar ular Memang Saya tidak punya bukti kuat untuk kasus ini Tapi kalau bukti itu sudah ada di tangan saya Saya tidak akan segan-segan untuk membawa kamu kantor polisi Tapi yang jelas Roy Saya akan mengeluarkan kamu dari kampus ini Tapi pak Sungguh saya tidak pernah melakukan hal itu Saya tidak akan mungkin melakukan hal sekeji itu pak Itu memang betul pak Roy gak pernah punya rencana untuk membunuh saya Dan juga bukan dia yang bau lah itu Maka dari itu pak Saya mohon pak rektor untuk tidak menghukum Roy Karena dia sama sekali murni gak bersalah Iya pak Apa yang dikatakan Windy benar Saya yang salah pak Saya tadi nantangin dia duluan Walaupun saya gak pernah suka mainnya orang pak Tapi Saya harap bapak jangan menghukum dia sama seperti itu pak Wah surprise Tembok berin akhirnya beruntung juga Perang dingin antara kedua negara Akhirnya mulai mencair Aduh gue ikut seneng loh Nah gitu dong Kalau lo bahagia kan gue juga ikut happy Iya kan Terus gimana Rencana kita bisa terus jalan dong Iya iya lali Bagian gue gak nyangka Dia bisa kayak gitu sama gue Padahal kalau dia mau balas rendam Dia bisa li Dia bisa ngelakuinya Tapi kok enggak ya Mungkin dia ngerasa bersalah kali ya Syukur deh kalau gitu Ya yang penting kalian selalu bahagia ya Terus rencana kalian berikutnya apa Apa ya Emang lo sama si Roy beneran dabaikan Ya enggak lah Gue gak akan segampang itu buat maafin dia Terus ngapain juga lo harus lametin dia Gue rasa hukuman yang diberi rektor itu gak ada apa-apanya Suatu saat Gue akan balas dia dengan hukuman yang setimpal Suatu hari nanti gue yakin Lo akan jadi sahabat gue yang paling dekat Tapi lebih dari itu Hmm Dia pikir dengan sikapnya yang ramah bisa meruntuhkan kebencian gue Enggak Roy Jangan pernah lo berpikir segampang itu untuk meraih hati gue Ya kita mulai hubungan kita ini dengan pertemanan yang baik Dan kita melupakan semua kejadian buruk di masa lalu kita Lo emang pemimpi Roy Pertemanan emang membuat hidup kita bergairah Seakan semua masalah di masa lalu dengan mudah terhapus melalui pertemanan Enggak Roy Enggak Win Makasih ya Kamu mau dengerin Ya Semua omonganku tadi Gue sangat menghargai itu loh Sama-sama Roy Mudah-mudahan setelah hari ini Pintu jalan gue untuk deketin bindi makin kebuka Bang Roy Ya mungkin lah ada cewe bisa ngertiin perasaan cowok Sedangkan cewe aja gak pernah jadi cowok Apa sih maksud lo Juk? Begini Bang Roy Juki ngerti banget perasaan Bang Roy Juki juga tau penderitaan Bang Roy Makanya Juki bawain gitar Biar Bang Roy gak sentuk lagi Dan bisa ngelupain apa yang baby lakuin Ya bang ya Makasih ya Juk Tapi Kenapa sih lo baik banget sama gue Abang ya itu Juki jadi malu Tapi kalau abang gue tau Hmm Juki ngelakuinin karena Karena Juki jadi malu Karena Hmm Karena Karena Juki sayang banget sama Bang Roy Hah? Ngapain semua pake buka baju segala? Juki mau menyerahkan segalanya buat Bang Roy Ayo dong Bang Hmm Apalah Keluar dari kamer ini Pak Ros itu gak ngerti banget berasaan Juki Emang bukan Juki yang menganggap Bang Roy Hahaha Mayo Diam Sekarang lo keluar dari sini Atau kalau nggak gue masukin lo kedalam kita Hahaha Tidak ada yang jangan Mama, ayo Mama, berjalan, berjalan Halo, kaulah muda Kalian punya undang-undang tentang cinta? Bergabunglah dengan kami di gelombang 7,5 FM Atau hubungi kami di pesawat 6 3 4 5 7 0 6 Dalam programa Jalan, alias Jatuh Cinta Lagi Oke, kita buka penelepon pertama Halo, siapa ini? Saya ini, Bang Sekarang ini Saya sedang patah hati Karena kecewa dengan kekasih saya Patah hati? Iya, Bang Saya belum lama putus Karena cowok itu Gak tanggung jawab dan gak pelindung Sekarang ini Saya menemukan seorang pemuda Yang penuh dengan tanggung jawab dan pelindung Inisialnya R Nah, R ini tetangga saya, Bang R ini udah kerja atau masih kuliah? Udah kerja di sebuah minimarket, Bang Kalau abang saran ini Dijauhin pacar Inisial R Kerja di minimarket Cowok sepertinya bukan dijadiin pacar Tapi dijadiin Mirip-mirip buah Hah? Tukang parkir? Terus, kalau yang R ini gimana, Bang? Kalau si R ini boleh dijadiin pacar? Boleh Selain tanggung jawab, ya dia juga melindungi kamu, ya kan? Iya sih Awalnya saya sempat ragu Tapi Mati sih Bang Bang Saya gak tahu Kenapa belakangan ini Wajah si R itu selalu mengganggu saya Dan saya sudah beberapa kali mimpin dia Suara dari mana itu? Saya sering kangen dengan tatapannya yang teduh Dan senyumannya yang lembut Hei Lo yang curhat di radio, ya? Mati gue Udah gak usah bohong deh, ya kan? Hahaha Siapa sih cowok yang berinisial R? Banyak Ada Renra Robin Ramon juga ada Atau siapa, kek? Jangan kegeran deh, lo Tapi Bisa juga Ryo, kan? Ryo, kan? Ina Kesini sebentar, nak Iya, bu Eh, nak Ina Jangan lupa curhat lagi, ya Dadah Hahaha Rho 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 Apa kabar lo? Baik Eh Rho Rho ada yang mau gue main sama lo nih Hah? Apa? Tapi jangan diomongin disini, banyak orang gak enak ya. Baik-baik, kalau gitu kita cari tempat yang sepi aja biar kita bisa. Win, lo kok ngajak gue ke tempat seperti ini? Ini kan gudang, emang gak ada tempat yang lebih bagus? Gue emang sengaja memilih tempat ini, suasananya beda kan? Iya, beda-beda. Dan di dalam sini, suasananya lebih romantis lagi. Siapa takut? Oke juga. Win! Buka Win! Wah, lo bercanda Win! 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 Pulang! Win! Pulang Win! Win! Pulang! Win! Win! Bit!! Pulang! berantakan nah ini gue Hai sebentar lagi bengkel tutup Hai kalau mau tidur jangan lupa semua pintu-pintu-pintu semua ini dikunci banyak maling sekarang siapa le Aduh kotor sekali kamu tahu enggak kebersihan itu itu separuh daripada iman pokoknya Pak Indahmu tahu besok pagi harus bersih sehingga pelanggan ya semua jadi senang kalau masuk sini iya Pak Le iya Pak Le iya Pak Le ini Aduh ini bawa ke belakang kamu kenapa udah tahu Pak Le semenjak saya berobat gedhukun orang saya suka gemeteran Pak Le gue ya Aduh Aduh Kau caket jangku ya balimu makan malam ini Mana eh kok nggak muncul-muncul sih Ryo, ngapain lo disini? Lo sendiri ngapain? Gue bisa makan bakso disitu. Kurang apaan tuh? Lihat dong. Malam ini meteor Tiantinus setiap 2005 tahun sekali akan terlihat jelas. Lo lagi nungguin bintang jatuh ya? Buat apa sih? Enggak kok. Lo percaya kata orang ya soal permintaan yang bisa terkabul itu? Enggak sih. Emangnya harapan lo apa sih? Nah, aku beneran. Gelong, siap. Bukannya gelong. Bukannya gelong, pek. Saya saking senang. Tapi WK, aduh. Dan si ngambil copo. Bagus kesini emang saya mau laporan. Laporan? Iya. Laporan apa? Ada kabar gembira buat nyenangin engkau. Nyenangin saya juga. Semuanya yang engkau kasih. Amal-amalan. Ilmu. Itu manjur semua. Apalagi nyenangin yang begini-begini nih. Mulanuk. Mulanuk. Berhasil. Itu yang paling manjur. Iya. Makanya, kalau W punya ilmu gak sembarangan. W dapet ilmu itu habis bertapa 40 hari, 40 malam, 40 menit di tembok Cina tau. Iya. Makanya berhasil ya. Mudah, mudah, mudah. Apa lagi beritanya? Ini, Pek. Cuman masih ada kekurangannya. Anak saya ini nempelnya belum begitu lengket kok. Kalau bisa, kerja lengket seperti kayak lem. Supaya dia nempel terus sama si Noko. Anak ke Bapak Wondo. Itu mah urusannya gampang gak tuh? Cingcai. Cingcai. Yang penting, urusannya dengan lalu huwe. Ini. Apa ini? Duit? Bukan. Pulus. Pulus ya duit. Bisa. Bisa, bisa, bisa. Itu berapa? Supaya si Leo dekat rekat sama si Ineke, anaknya Pekwondo. Anak Pekwondo. Gampang. Uwe mau minta ke duduk Uwe aja dulu ya. Mana bintangnya, Reh? Gak tau. Lo kan belum jawab pertanyaan gue. Kalau bintang aja dilewat, lo mau minta apa? Rahasia dong. Eh, tuh dia tuh, nak. Tuh bintangnya tuh, kan? Iya. Eh, ayo dong. Sebenernya, permintaan lo itu apa sih? Kasih tau gue, Kek. Gue sebenernya minta. Gak jadi deh. Gue malu. Ayo dong, jangan bikin gue penasaran. Sebenernya, gue minta enteng jodoh dan nemuin belahan jiwa gue. Ini, Kak. Ngapain kamu pake bagian dia? Boim, lo tuh nyebelin banget ya. Eh, gue tau. Pasti lo akan ngajakin dia ke sini. Iya kan? Apa-apaan sih, lah. Nah, gue cinta sama lo. Tapi gue enggak. Lepasin gak? Gue bilang lepasin! Atau? Tenang, tenang. Boim, ini udah gak lucu nih. Lepasin! Enah! Pergilah! 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 Lo gak apa-apa. Perih, Reh. Sabar, Pak. Ini kepasti pulang kok, Pak. Selamat malam, Om. Berani-beraninya kamu bawa pergi anak saya. Bapak, kenapa sih, Pak? Emang Reho salah apa? Kamu pengen tau kesalahan dia? Dia itu mencoba menodai kamu. Bapak! Diam! Maaf, Om. Saya gak pernah punya niat. Sehina itu. Kamu jangan berkelit. Saya tau karena ada yang melapor, tau. Siapa, Pak? Boim. Bohong, Pak. Boim bohong. Itu fitnah. Diam kamu. Diam! Nih, Gembel. Denger. Mulai hari ini, saya gak mau kamu dekat-dekat dengan anak saya. Dan kamu, Inah. Bapak gak pengen kamu dekat sama si Gembel ini. Kalau Bapak masih tau kamu dekat sama dia, tak pulangin ke kampung kamu. Kembah kamu. Hei! Kamu! Goe! 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 That's it! Go! Godụ physical technology Hei! Bậy! Ha! Got us. selamat menikmati itu wajar perjalanan hidup orang ini kagaknya mulus pasti ada di kalikunya kalau dibilangin sama orang tua bukan didengerin malah nyautin bangun 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 ini apaan sih persis 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 apaan ya persis kayak babe dulu babe lu lagi mendapetin nyat begini nih malahan pake di jotos pake di dupak diinjek lagi sama sepatu nih coba liat liat ini jidat babe sampe lecet mana nih bekasnya sekarang emang udah gak ada tapi lu jangan putus asa contohnya